menanam daun selada harus hati-hati teman-teman jangan sampai patah ya menanam daun selada harus hati-hati takut patah soalnya benihnya mudah patah halo teman-teman assalamualaikum menanam selada ini lahannya sudah saya persiapkan sudah saya kasih jerami seladanya sudah saya patah biar cepat seladanya yuk kita mulai tanam bismillahirrahmanirrahim di luar suara burung berisik kayak pasar malam hahaha alhamdulillah hari ini ada panas matahari teman-teman jadi enggak begitu dingin menanam daun selada harus hati-hati teman-teman jangan sampai patah ya menanam daun selada harus hati-hati takut patah soalnya benihnya mudah patah selesai ditanam saya sirami nah ini hasilnya teman-teman selada ini sudah satu bulan setengah teman-teman ini sudah saya petik tiga kali teman-teman ini mau yang keempat kalinya oke ayo kita petik ini sudah saya petik tiga kali teman-teman ini mau yang keempat kalinya oke ayo kita petik mari petik sayur teman-teman ini sayur enak sekali saya atau sayur selada saya sudah petik keempat kali loh teman-teman kita ambilin yang bawah-bawah aja biar nanti tumbuh ke hati yang atas tumbuh yang buru ini dibuat salat bisa dibuat sayur kelebus gitu tidak bisa ditumis juga bisa kan cantik sekali nah sayurnya cantik kan saya petik sini aja dulu kasih ini besok lagi karena kalau dipetik semua tidak habis sayangkan kita taruh di kulkas gak enak kalau langsung petik ini langsung masak enak banget kalau udah taruh di kulkas gak enak oke mak zaraba sudah selesai petik sayurnya tuh waktunya kita pulang kita mau persiapan masak teman-teman terima kasih Terima kasih.